ini banyak semak-semak nih suasana malam hari ini pintu masuknya itu disini banyak orang nongkrong disini ya cuma gak tau aku sepi sekali nih kalau kita liat ini lumantinya cukup kuas sekali nih kita sekarang jalan dari apa namanya jalan simpang darmo permai selatan ya kita menuju ke rumah itu arahnya ke darmo harapal ya nanti ini di perempatan ini itu kalau lurus itu arahnya ke simpang darmo permai utara kalau belokan itu ke arah jalan raya HR Muhammad kalau belok kiri juga sama ke simpang darmo permai selatan ini kita menuju ke rumah itu jadi kondisinya itu perjalanan kalau ke rumah itu malam hari itu disekitarnya itu seperti apa coba nanti kita tunjukkan ya soalnya kan kalau malam hari begini saya mau masuk juga suasananya juga sangat menyeramkan ya soalnya saya kan anak super mie bukan indomie jadi agak takut-takut gitu ini disini adalah arahnya menuju ke arah rumah ini sekarang kita di jalan simpang darmo permai utara nah dari sini kita belok ke kiri tadi di depan ada pertigaan kita ambilnya belok ke kiri ke kiri itu di depannya kantor polisi ya ada polsek ada polsek nanti kita lurus nanti kita belok kanan arahnya ke darmo harapal nah untuk kondisi sekarang itu rumah itu jalannya ditutup ya jadi selama musim pandemi ini jalan di depan rumah itu tertutup jadi kalau orang mau ke rumah itu jalannya buntul ya jadi harus putar balik nanti di depannya sekitarnya rumah itu ya nah itu arahnya bisa ke arah HR Muhammad ya ini kan kita belok ke kiri ya arah badan iklat ya kita belok ke kiri nah ini di pertigaan itu kita belok ke kanan ya di depan itu ada pertigaan ya nanti kita di pertigaan depan itu kita beloknya ke arah kanan ya jadi kita belok ke kanan ya ini di depan pertigaan ini kita belok ke kanan nah ini mengikuti mobil Innova ini ya kalau belok kiri ini ke arah tubuhanan ya kita beloknya ke arah kanan jadi ini kita belok ke kanan nah ini jalannya agak agak rusak ya dan agak seram menyeramkan ya dan kondisinya seperti ini ada telepon ya gurunya Yusuf telepon biarkan aja nah ini kita lurus kita lurus arahnya ke rumah hantu nah ya nah ini kalau dari sini ini rumah hantunya kita belok ke kiri jadi seperti ini kondisi arahnya ke rumah hantu di depannya ada rumah yang besar ya itu rumah kita belok ke kiri nah nanti rumah hantunya itu dia di sebelah kanan sebelah sana jadi area sekitar rumah itu seperti ini ini lampunya agak silau ini lampu LED ya jadi untuk di kamera itu dia lebih lebih ulap ya atau silau bahasa Indonesia nya kondisinya seperti ini dan itu rumah hantu sebelah kanan nah itu itu adalah rumah hantu Dharma ya rumah hantu yang terkenal ya di sini ya dan kondisi sekitar seperti ini dan itu ya itu sepi ya nah itu ini adalah rumah hantu sebelah kanan jalan nah kita akan berputar jalannya nah itu dia jalannya tutup ya dan di sebelah sini biasanya ada warung ya semak warungnya tutup biasanya banyak yang nongkrong disini nah ini ini ada warung dan ini adalah rumah hantu dan maunya ini pintu masuknya itu disini jadi kalau kita mau masuk ke rumah hantu itu depan itu ada jalan nanti kita akan masuk ke dalam cuma saya gak berani masuk ya ini agak gelap soalnya saya juga gak bawa senter ya di kondisinya seperti ini sekitar rumah hantu tapi ada tapi ada ada video neges biasanya disini banyak anak pacaran ya cuma ini berhubung harinya kemis malam cepat mungkin ya jadi sepi ya kurang lebih seperti ini kondisinya ya ayo kita jalan kelilingi kelilingi ini juga agak gelap juga kalau kelilingi bisa lihat ya di belah sana itu juga gelap gelap juga ya ini sebenarnya kita akan menuju ke arah kemana nah ini kalau belok kiri ini arahnya ke SCTV juga bisa ini SCTV kesini bisa ini kita berputar lagi nah ini kita berputar lagi nah ini ya dan disini kondisinya ya seperti ini nih agak seram-seram gimana rumah hantu ntar mau gak biasa gak bisa dicung bisa nah ini kalau jatuh kan tak ganti mode mungkin kalau kita lihat lebih dekat seperti ini ini adalah rumah hantu darmonya wow cukup keren ini kondisi malam hari ini saya juga apa coba kita masuk ke dalam apa coba kita masuk ke dalam bagaimana terserah nanti bisa komentar ya kita masuk di tengah di tengah ini ada sungai nah itu udah ya aja pak kita jalan barang engga buah mah beres komentar ya misalkan berniang habis marah gak itu makgok gak ikan bagaimana baik 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 itu ya baik 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 disini rame disini ya biasanya disini rame kita putar lagi lihat biar marem biasanya disini tuh dia ada ada warcop nya ya jadi dia bisa duduk-duduk situ warung lain sebelah sana itu mobilnya itu mobilnya warung mobilnya dan ini rumahnya seperti ini dan ada jalan kecil itu dan biasanya juga banyak orang nongkrong disini ya Cuma nggak tahu kok sepi sekali nih kalau kita lihat ini itu matinya cukup kuas sekali ini kalau sebelah sini kondisinya seperti ini ini gelap nggak ada penterangan sama sekali ya dan juga banyak tulisan-tulisannya ya mungkin tulisan bahasa-bahasa anak muda ya yang mungkin sering pacaran ya dulunya rame sekali kali ini ya mungkin yang bisa melihat ya anak-anak indomie bisa dilihat ya ada apa ya bisa komentar di bawah ini misalnya saya ikan anak supermi jadi nggak kelihatan ini udah depannya seperti ini ya orang orang Bungin orang 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 lanjut kita pulang kita arah kemanuan jadi kalau lele terjebak di sini enggak bisa nggak bisa keluar tak tunjukkan jalannya ya jadi biar bisa arah ke Tupanan dan lain-lain kan jalannya tadi kan butuh cuma ada jalan rahasia alias jalan tembusan yang bisa mengarah kemanuan ya bentar ya ini kita ganti kameranya dulu ya beter nah ini jadi kalau disini buntu naik motor ada jalan tembusan jadi jalan tembusannya itu khusus motor ya ada dua jalan ya itu yang tadi ini kita ambil lurus nanti kita belok ke kiri kita belok ke arah sana ya nah ini kan dia ditutup kalau dulu kan di ini buka ini tembusnya langsung ke darmosatelit jadi ini dulunya seperti itu cuma sekarang tutup ya jadi kita beloknya ke arah kiri nah ini kita belok kiri dan jalannya agak gelap juga nih seperti ini kondisinya ya ini ada nah pokoknya tidur juga jadi kita cuma penerangan ya dibantu sama cahaya remang-remang gitu ya nah di depan itu kan kelihatan ada mobil itu ada dua jalan sebenarnya jadi turun turun jalannya turun sama naik ya jadi dia ada dua jalan ya nah itu kan kelihatannya seperti buntu cuma sebenarnya dia itu enggak enggak buntu ya ada jalan kecil ya nah ini jalannya agak kronjel ya karena di sebelah kanan kayaknya ada terob itu kita turun ke bawah kita turun nah ini ya jalannya ya dan di sini lagi-lagi gelap ya jadi kondisi seperti ini coba ini lampunya tak double nah ya biar lebih agak terang sedikit ya saya jadikan gelap sekali ya ini juga bisa tembus ke arah manukan jadi ini tembus juga ke arah manukan jadi kondisi jalannya sekitar rumah itu seperti ini 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 namanya jalan apa ya ini nah ini gelap ya ini tembusnya ini lurus aja tembusnya ke darmo satelit ya sebelahnya supermarket ken 88 ya dan vanilla mart ya pernah lebih seperti itu lihat di sekitar rumah itu kondisinya seperti apa kalau malam hari itu seperti apa lele bisa tahu sendiri ya jadi kita sudah tunjukkan tadi mungkin sekitar 10 menitan ya oke le sekian dulu video dari saya jangan lupa saksikan terus channel saya ya hanya di markup family yuk ya ayo ayo jalan-jalan li ke acara-jalan lihat video gue li bimbo domen lu jalan-jalan li